Kode teknis OBD2 Deskripsi teknis, komunikasi hilang dengan Gateway D. Apa artinya itu? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan. Kode ini berarti bahwa modul Gateway D dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN-BUS. Tanpa bus can ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, modul Gateway bertanggung jawab untuk meneruskan informasi dari satu jaringan bus can ke modul lain di jaringan bus can lainnya. Alat pindai Anda mungkin sering terhubung ke modul Gateway ini untuk mendapatkan akses ke kedua jaringan bus can pada satu waktu untuk mempercepat waktu akses. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, gejala, gejala kode mesin U0149 dapat meliputi, lampu indikator kerusakan, mil, kendaraan mungkin mulai atau tidak berjalan dan berjalan, lampu indikator ABS menyala, lampu indikator TRAC menyala, tergantung pabrikan, ESP, ESC, lampu indikator menyala, tergantung produsen, Penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN bus plus, buka di sirkuit bus can, pendek untuk daya di sirkuit bus can, pendek ke tanah di salah satu sirkuit bus can, buka power atau ground ke modul Gateway D, paling umum, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0149, cobalah untuk mengakses modul Gateway, jika Anda dapat mengakses kode dari modul Gateway, maka kode U0149 adalah intermittent atau kode memori, jika tidak dapat mengakses kode untuk modul Gateway, maka kode U0149 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah hilangnya daya atau ground ke modul, periksa semua skering yang menghidupkan modul Gateway pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul Gateway, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan, hapus kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0149 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul Gateway, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi bus kenc pada kendaraan khusus Anda, yang paling penting adalah konektor modul Gateway, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum melepaskan konektor pada modul Control Gateway, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan kembali konektor ke modul Gateway, lakukan beberapa pemeriksaan voltase ini, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, verifikasi bahwa Anda memiliki daya dan ground di modul Gateway, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan utama dan dasar-dasar masuk ke modul Gateway, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul Gateway masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor modul Gateway dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit Ken C+, atau HSCAN+, dan Ken C, atau HSCAN, sirkuit, dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke Ken C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt, dan sedikit berfluktuasi. Selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt, dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan Ken C sekitar kira-kira 0,5 volt, dan mesin Kion yang fluktuatif, periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi lainnya, temukan sirkuit Ken B+, atau HSCAN+, dan Ken B, atau HSCAN, dengan timah hitam voltmeter Anda terhubung ke ground yang baik, sambungkan kabel merah ke Ken B+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 0,5 volt, dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken B, Anda akan melihat sekitar 4,4 volt, dan sedikit berfluktuasi, jika semua tes telah lulus, dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0149, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan modul gateway yang gagal, sebagian besar modul gateway ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.